Panglima TNI Yudo Margono mengatakan selama ini TNI menerapkan soft approach atau pendekatan lunak saat menghadapi KST dalam upaya pembebasan filosofi air Philips McMartens. Soft approach dilakukan dengan cara komunikasi sosial dengan warga dan operasi teritorial. Namun serangan KST terhadap Satgas dari Batalion Infanteri Raidar 321 Galuh Taruna membuat pendekatan itu diubah menjadi siaga tempur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Insiden baku tembak antara TNI dengan kelompok separatis teroris atau KST pada Sabtu 15 April 2023 di Distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan menyisakan duka mendalam bagi institusi TNI. Bagaimana tidak dalam insiden tersebut sedikitnya empat prajurit TNI gugur? Selain itu, ada beberapa prajurit mengalami luka tembak dan dievakuasi ke Timika, Papua. Kejadian ini terjadi saat TNI berupaya mencari keberadaan Pilosusi Air, Philips McMartens yang disandera oleh KST yang dipimpin Egyanus Kogoya. Mengutip Tribun Papua.com akibat insiden tersebut, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan status di Papua ditingkatkan menjadi siaga tempur. Yudo mengatakan penerapan status ini mirip dengan yang dilakukan TNI di wilayah Natuna. Apabila di Natuna diterapkan operasi siaga tempur laut, maka di Papua dilakukan siaga tempur darat. Panglima Yudo melanjutkan, status siaga tempur hanya berlaku di sejumlah tempat dengan tingkat kerawanan tinggi. Nah, sementara ini daerah yang seperti itu, yang tentunya yang kemarin terjadi kontak tembak. Kontak tembak kemarin kan di mana? Ini saya kira ini nggak perlu sampaikan seperti itu. Tentunya yang sekarang ini, Komplek Mugi ini yang jelas, sudah seperti itu. Nanti akan kita petakan lagi. Kita petakan lagi daerah mana saja. Makanya saya tadi sekaligus dengan Pak Kasat mengimpin evaluasi untuk operasi yang sudah kita gelar ini, Peningkatan status ini dilakukan agar naluri bertempur prajurit terbangun. Menurut Yudo, selama ini TNI menerapkan soft approach atau pendekatan lunak dalam menghadapi KKB dan dalam upaya pembebasan pilot Susi Air Phillips Mark Martens. Soft approach ini dilakukan dengan cara komunikasi sosial dengan warga dan operasi teritorial. Akan tetapi, serangan KKB terhadap satuan tugas dari Batalion Infanteri Rider 321 Galuh Taruna membuat pendekatan itu diubah. Pendekatan itu dinilai tidak efektif dalam menanggulangi eskalasi yang terjadi di sejumlah tempat di Papua. Saya kira nggak perlu dibicarakan. Pembebasan saya kira sudah monitor lah. Ini beritanya kan sudah menyebar di mana-mana. Silahkan di aksi bagaimana mereka menilai tentang pelanggaran HAM atau tidak, silahkan saja. Yudo mengatakan peristiwa serangan KKB terhadap Batalion Infanteri Rider 321 Galuh Taruna di Distrik Mugimam Duga, Papua pada 15 April 2023 menjadi alasan peningkatan status ini. Sampai ditakutkan seperti nggak berangkat nanti, dikit-dikit itu. Begitu ketemuan anak-anak atau masyarakat, HAM balik lagi mundur. Lihat lagi, HAM mundur lagi. Nggak maju-maju nanti.